Kalau kena kail gini, kail pancing kayak gini gak bisa langsung dicaput Karena bentuknya kail itu kan ada hubnya Nah kalau dipaksa caput malah nanti robek Ya harus hati-hati kalau dekat pembuluh darah Problem kalau ada kail menancap di kulit atau di daging Itu kalau ditarik langsung itu ada pengaitnya di sini Pengaitnya di dalam sini Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini Ini sebagai contoh ini nancep ke dalam daging ya Kalau kita tarik ke sini tapi bagian pengaitnya ini Pasti akan nahan dari dalam dan itu pasti akan sakit sekali Jadi buat teman-teman yang memang anpa sengaja kena kail pancing Kalau ada kasus seperti itu Kebetulan jauh dari rumah sakit atau fasilitas IGD terdekat Itu bisa dengan cara ini dikompresas batu dulu untuk mengurangi rasa sakitnya Nah kompresas batu dulu Terus ini didorong sesuai dengan arah mata kail Kira-kira arah mata kailnya ke sini didorong ke sini Ya akhirnya muncul kan Ketika udah muncul gini Kaitnya itu udah keluar Bisa alternatifnya itu digunting atau pakai tang Gunting atau pakai tang Kalau ada tang yang kuat Kalau udah digunting nanti Ketika ujung mata kailnya itu udah copot pengaitnya nanti ditarik sesuai arah pangkal kail bisa Nah tapi kalau nggak ada tang yang kuat ini bisa di Ini bisa di Tekan ke dalam Supaya mata kailnya itu menyatu dengan batang utamanya Kemudian setelah menyatu Setelah lumayan menyatu Baru didorong Kesini Ya Baru ditarik Ya bisa berhasil Setelah dilakukan ini ya harusnya diberikan antiseptik Dikasih betadine Atau alkohol Atau ripanol Boleh Kemudian Karena ini luka terbuka Kalau pengaitnya itu karatan Ya lebih baik ke dokter Untuk pencegahan tetanus Tapi kalau nggak karatan Ya sudah disemprot atau di kompres betadine Tutup perban Jangan kena air kira-kira 2 hari 3 hari Mudah-mudahan luka udah rapat